Saya Asmono Ikan, Sekretaris Jenderal Serikat Perusahaan Pers, SPS Perusahaan. Seminar hari ini tentang mendorong minat baca bagi kinesi milenial di Bukit Tinggi sangat penting menurut saya. Karena minat baca atau membaca itu adalah minat yang sangat dibutuhkan. David Lee, orang kalau mau membaca, tentu dia bisa bergratitas, dia mampu membangun inovasi-inovasi dan terus saja dia juga akan memiliki pandangan ekonistik. Oleh karena itu, kehadiran atau penyelenggaraan acara Seminar hari ini yang disediakan oleh UPT Perusahaan Proklamator Bukit Tinggi, saya berhubung dengan sangat baik, supaya generasi muda dan kinesi milenial kembali memiliki kegembaran baca sebagai generasi-generasi sebelumnya. Sebagai proklamator bersama Soekarno, Punggata jelas memiliki posisi yang sangat penting dalam sejarah kebangsaan negeri kita ini. Selama masa hayatnya, kita kenal beliau adalah sosok yang sangat humanis, demokrat, dan beliau juga sangat menjunjung tinggi, keinginan atau menjunjung tinggi tentang membaca. Bahkan salah satu kuat yang saya ingat dari beliau adalah, berikan aku buku, walaupun aku terpenjara, maka aku bebas bersama buku. Proklamator seperti itu. Ini menandakan bahwa Punggata adalah sosok panutan dalam hal mengembangkan aktivitas membaca. Oleh karena itu, saya berharap generasi hari ini bisa mengadami salah satu nilai ataupun soal dari Punggata yang bisa dilakukan sama hari dan masyarakat tentang keinginan beliau membaca, supaya, karena beliau yakin bahwa membaca adalah salah satu aktivitas yang sangat menguntungkan bagi peradaban dan tambang peradaban di nasi yang akan datang. Sebagai sebuah UPT, gayaan pusat Punggata di Bukit Tinggi ini sangat penting menurut saya. Pertama, selain sebagai inventory atau deposit dari dokumen-dokumen buku, secara umum maupun Pemirkan Punggata, tapi keadaan UPT semacam ini kan menjadi semacam center of knowledge. Knowledge apapun itu saja, salah satunya adalah knowledge tentang Punggata. Di perusahaan ini saya yakin ada begitu banyak knowledge, terutama Pemirkan Punggata, yang bisa diseminasikan, bisa disosiasikan, bahkan juga dijadikan sebagai proses pembelajaran bagi generasi hari ini mau bergerasa yang akan datang. Karena dengan mengenali Pemirkan Punggata, saya kira, maka generasi kita, generasi hari ini dan masa depan akan mengetahui jati dari bangsa ini, supaya mereka tidak lupa pada eksistensi bangsa ini ketika pertama kali disimikan. Dan gayaan UPT Punggata merupakan salah satu bagian penting dalam menyemai sejarah di masa lalu untuk kepentingan membangun peradaban bangsa ini di masa lalu. Terima kasih